Saudara maraknya kasus perundungan anak yang belakangan ini muncul di publik membuat Presiden Jokowi Dodo angkat bicara. Jokowi meminta sekolah serius menyelesaikan kasus perundungan dengan mengutamakan hak korban dan bukannya menutup-nutupi kasus yang terjadi hanya demi nama baik sekolah. Lagi dan lagi kasus perundungan kembali terjadi. Kali ini di Malang, Jawa Timur. Dua siswa SMP saling cek cok saat akan sholat Jumat. Salah satu siswa terlihat tiba-tiba memukul siswa lain hingga jatuh. Belum diketahui pasti penyebab perundungan. Namun, kasus penganiayaan ini telah ditangani polisi. Tiga siswa diperiksa. Polisi juga menyita rekaman kamera pemantau sebagai barang bukti. Tiga siswa yang diperiksa ini kini berstatus sebagai saksi. Cek cok salah paham saja. Jadi salah paham bahwa mengklarifikasi pelaku terhadap korban. Kalau korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Sementara itu, enam siswa di Balikpapan, Kalimantan Timur yang diduga terlibat aksi perundungan dibawa ke unit PPA Mapol Resta Balikpapan usai video perundungan siswa ini viral di media sosial. Menurut wali kelas siswa, pertikaian bermula akibat cek cok antar siswa. Perundung diduga emosi karena korban mengirimkan konten asusila ke keluarga perundung sehingga memicu pemukulan. Unit PPA Pol Resta Balikpapan kini tengah memeriksa para siswa termasuk pihak sekolah dan orang tua. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepukat, tidak melanjutkan, berdamai dan sebelum meninggalkan uang mereka, mereka itu sudah saling maaf-maaf. Paku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga si pelaku. Maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan sekolah membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi meminta pihak sekolah secara cepat menyelesaikan kasus perundungan dengan mengutamakan hak korban. Jokowi bilang jangan sampai ada siswa yang tidak betah atau merasa tertekan di sekolah. Sekolah diminta tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Maraknya kasus perundungan yang kini ditangani menurut kriminolog anak terjadi karena kesalahan-kesalahan yang berulang dibiarkan dan tidak ditindak tegas sehingga tidak ada efek jerah pada pelaku perundungan. Ketika anak menjadi korban perundungan, melaporkan pada pihak perwajib bisa menjadi pilihan yang diambil orang tua agar rantai kekerasan di lingkungan belajar, mengajar, bisa diputus. Karena si Jigirna mereka melakukan perundungan itu karena ada hal yang diinginkan yaitu dominasi terhadap teman-temannya. Sehingga pada saat dia melakukan dominasi, dia berusaha memvideo-kan untuk menunjukkan ke orang yang lebih banyak lagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan, tentang keberanian-keberaniannya, tentang agresi. Biasanya anak-anak seperti ini anak-anak yang bermasalah. Bisa jadi karena bermasalah di rumah, bermasalah di sekolah, atau bahkan dia merelakan diri untuk masuk dalam geng-geng tertentu atau sebetulnya dengan geng-belingkuen, dan menyerahkan diri untuk mau atau bersedia menakukan perkerasan. Tapi Anda melihat bahwa hal ini, langkah orang tua membawa ke ranah hukum, ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat, karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak. Terus sama anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa, misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi, yang memancing untuk menjadi korban diri, ini adalah hak orang tua untuk menelanatikan anaknya. Karena kalau tidak melakorkan, itu justru menjadi orang tua yang abai. Lingkungan sekolah seperti halnya di rumah, seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Penyelesaian kasus perundungan secara kekeluargaan memang baik, namun kekerasan, apalagi berulang, tentu tidak bisa ditoleransi, dan bisa dibawa ke ranah hukum untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.